Intro Terima kasih Anda masih bersama kami Pemirsa Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Perwakilan Sulawesi Barat Menggelar sosialisasi pengembangan materi isi, advokasi, promosi dan edukasi Untuk membuka pintu gerbang perubahan perilaku masyarakat Silakan Bu, tetap mengacu kepada apa sih tujuannya BKKBN Perwakilan Sulbar gelar sosialisasi pengembangan advokasi promosi Untuk membuka pintu gerbang perubahan perilaku masyarakat Kegiatan ini dibuka langsung oleh Kepala BKKBN Perwakilan Sulbar Andirita Mariani Dan dihadiri puluhan peserta kasubit advokasi pergerak OPD Kabupaten Ketua Pengurus Jendre, serta Ketua BKR Kampung KB yang dilaksanakan di salah satu hotel di Mamuju Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan peserta Dalam menyusun dan mengembangkan materi, isi pesan advokasi promosi Dan key program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga KKBPK di Sulawesi Barat Serta mendorong dan memotivasi masyarakat untuk punya potensi berdiskusi Dengan mengadvokasi perilaku baru seperti anjuran pemerintah Kepala Perwakilan BKKBN Sulawesi Barat Andirita Mariani mengatakan Kegiatan ini dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keterampilan Serta mengembangkan melalui pengembangan media dan pengembangan isi pesan Dari hasil survei, media yang paling banyak digemari adalah melalui televisi Nantinya hal tersebut akan dikembangkan dan menjadi rumusan melalui kegiatan sosialisasi tersebut Dalam rangka untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka Dalam rangka untuk mengembangkan, apa itu ada dua Pengembangan media, kemudian pengembangan isi pesan Itu-itu dua Nah sekarang saya sudah menyampaikan seperti apa tadi Dan sudah kelihatan bahwa media yang paling banyak digemari adalah melalui televisi Nah sekarang akan kita kembangkan pesan-pesan apa sih yang bisa menarik Melalui TV atau media sosial lainnya Itu yang akan menjadi rumusan setelah mereka selesai mengikuti kegiatan ini Melalui kegiatan tersebut, Sulawesi Barat nantinya akan mampu mengembangkan media lokal Yang berisi pesan kearifan lokal Dengan inovasi ini, diharapkan dari peserta kegiatan sosialisasi tersebut Hasilnya bisa dilombakan dalam rangka peringatan Hari Keluarga Nasional tahun 2019 Dari Kopaten Mamuju, Abdul Jalal Ainyus melaporkan